Saudara untuk memastikan pengerjaan proyek strategis di Kota Malang berjalan lancar, Tim Pengamanan Pembangunan Strategis PPK Kejari Kota Malang terus melakukan pengawasan. Hal ini dilakukan untuk mencegah kebocoran anggaran pembangunan. Tim Pengamanan Pembangunan Strategis PPK yang dipimpin oleh Kejari Kota Malang, Edi Winarko, meninjau pembangunan alun-alun Tugu, Puskesmas Cisadea, dan revitalisasi Tugu TGP. Di pembangunan alun-alun Tugu, Kepala Kejari Kota Malang didampingi oleh Kabit RTH, DLH Kota Malang, Laode. Inspeksi ini dilakukan untuk melihat dan memastikan pengerjaan proyek tersebut berjalan lancar dan tidak ada hambatan. Selain itu, Kejari memastikan dalam pembangunan proyek strategis tidak ada kebocoran atau penyimpangan anggaran. Ini kita suatu menuju dari lokasi terkait dengan progres kegiatan ini. Ternyata katanya laporan dari PPK sudah 38 persen. Ini sudah monetize kita. Dan kita ke depannya juga tetap kita dorong supaya lebih maksimal lagi. Pengawasan ini kan tiap minggu kita evaluasi. Kita evaluasi progresnya kegiatan apa. Jangan sampai ini istilahnya, jangan sampai ada suatu pebocor anggaran. Sementara itu, Laode Kulaita B. Alfitra, Kabit RTH, DLH Kota Malang mengatakan bahwa sejauh ini progres pembangunan alun-alun tugu berjalan sesuai target. Meski sempat terhambat akibat dirusaknya pagar penutup proyek, namun sejauh ini masih berjalan sesuai rencana. Ini semestinya nanti awal Oktober tahun 9. Awal Oktober ya, saya. Kita akan, itu tadi sesuai sudah dulu ya. Kalau kita setiap barangnya, kita maju ini dipercepat. Kita intensif, koordinasi dengan pelaksana dan pengawas. Jadi, percepatan. Rencananya, DLH akan kembali melakukan penutupan proyek alun-alun tugu sehingga pengerjaan menjadi lancar dan tidak terganggu, namun hal tersebut masih akan dilakukan koordinasi terlebih dahulu. Didi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Belum di Pangerin. Belum di Pangerin. Belum di Pangerin.